halo 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 semuanya welcome back to my channel lagi di channel aku Tiara Aulia nah guys setelah sekian lama aku nggak bikin video akhirnya aku kembali lagi dengan membawa apa kabar baik buat kalian ya sesuai dengan judul dan tubnya udah kalian lihatmu pada kalian baca aku tuh mau nge-review suatu produk skincare skincare nya tuh vitamin C yang akhir-akhir ini lagi booming banget kalian penasaran kan produk apa yang langsung aja ke inti videonya tapi sebelum mulai ke videonya pastikan kalau udah subscribe channel aku yang bertanya kayak gini dan nyalin notifikasinya aja supaya kalian gak ketinggalan P2 ke selanjutnya Oke and now let's move on to video nah guys produknya itu dari Scarlett vitamin kalau kalian tahu Scarlett lagi-lagi meluncurkan produk baru produknya itu adalah tada ini adalah si power series nah saat ini di si power series itu ada dua varian bukan dua varian sih ada dua produk yang pertama ada si power pacemis dan ada si power serum kedua produk ini mengklaim mengandung THD ascorbat dimana THD ascorbat itu 50 kali lebih powerful lebih kuat dibandingkan vitamin C tradisional gak heran lagi kan ya kalau misalkan produk Scarlett yang ini tuh bener-bener viral Oke kita langsung aja membahas kedua produk ini yang pertama aku mau ngebahas si power pacemisnya dulu ya guys asal kalian tahu aku tuh lagi suka banget sama yang namanya produk vitamin C dan aku ketemu sama Scarlett whitening yang si power serisnya ini jadi aku kayak excited banget buat terus cobain-cobain gitu nah si pacemisnya itu diklaim untuk mencerahkan bisa menyegarkan melombapkan dan juga menyamarkan kerutan di wajah untuk ingredientsnya si pacemis itu tentunya dia mengandung THD ascorbat dimana si THD ascorbat ini melindungi kulit dari pengaruh sinar UV UV A ataupun UV D bisa mencerahkan dan juga menyamarkan tampilan kerutan di wajah yang kedua dia mengandung malgor dia bisa menyejukkan dan juga merawat kulit yang berjerawat lanjut ada hyaluronic acid nah dimana si hyaluronic acid itu yang bisa membuat kulit kita itu terhidrasi dan menjadikan kulit kita itu lebih halus ada juga yang namanya black ginseng water dia bisa menyejukkan kulit yang teriritasi nah terakhir dia mengandung orange oil dan juga lemon extract dimana si kandungan itu bisa meratakan warna kulit dan memperlambat tanda-tanda penuaan pada kulit lanjut untuk si power serumnya sebenarnya ya aku tuh suka banget sama si serumnya scarlet ini karena bener-bener dia tuh bikin bekas cerawat aku memudar dan bikin cerah aja gitu muka aku jadi aku kayak suka banget sama produk scarlet yang ini seperti yang udah aku jelaskan di awal bahwa kedua produk scarlet yang ini itu mengandung THD asperbat tapi tenang aja vitamin C yang terdapat dalam scarlet vitamin ini dia lebih stabil dan juga gentle jadi jangan khawatir buat kalian yang punya kulitnya sensitif kalian pasti cocok-cocok aja untuk ingredients nya hmm sama ya kayak si pesmisnya dia mengandung THD asperbat terus dia mengandung hordihiarunic acid dimana kandungan itu bisa menjaga kelembapan kulit dan juga bisa menghidrasi kulit kita lanjut ada namanya lactobacillus dimana si lactobacillus ini tuh bisa mencegah tanda-tanda penuaan dini dan yang terakhir dia mengandung chamomile flower extract dimana dia tuh bisa menyejukkan kulit yang teriritasi sebagus itu si power series dari scarlet ini langsung aja kita ke tekstur dan aroma untuk si pesmis setiap packagingnya kayak giri warnanya gemes banget terus yang aku suka dari pesmis ini tuh dia bisa dipakai kapan aja mau sebelum make up sebelum skincarean terus udah make up itu masih aja bagus dan yang aku suka lagi-lagi yang aku suka dia itu semprotan pesmisnya halus jadi nggak bikin becek di kulit aku mau pake mau pake resmis ini kalian lihat nih kalian lihat bisa lihat gak sih tuh dia halus banget aku pake di seluruh muka dikocok dulu ya guys dan wanginya bener-bener seger banget nggak yang nyegrak ke hidung gitu kan kalau misalkan dipake di atas make up dia bikin make up jadi jauh lebih glowing ya kan bagus bagus banget lanjut untuk si serumnya nah ini adalah aku untuk mencerahkan untuk mengapa namanya ya kalau misalkan vitamin C dia emang klaimnya untuk mencerahkan ya tapi di kulit aku dia bisa mengudarkan bekas jerawat dan meratakan warna kulit aku yang nggak rata jadi dia packagingnya kayak gini gemes banget nah untuk teksturnya dia itu apa ya cair aku suka nih kalau misalkan serum yang cair-cair kayak gini terus untuk aromanya dia itu lebih ke nggak ada aroma ya ada sih wangi herbal tapi tipis-tipis gitu jadi nggak bikin ganggu di hidung yang paling penting meskipun dia kandungan vitamin C nya lebih kuat ya tapi pas dia diaplikasiin di muka nggak ada rasa cekat-cekit ataupun rasa perih di muka itu sih yang paling penting jadi aman banget buat kalian yang punya kulit acne prone tapi tetep aja buat kalian yang punya kulit sensitif ataupun baru mau nyoba tetep hati-hati tapi kalian jangan khawatir bahwa kedua produk ini tuh cocok untuk semua jenis kulit jujur aku suka sama serum yang packagingnya kayak gini bukan packaging yang pipet karena dia itu lebih higienis ya beda sama yang pipet itu kan pasti si bawahnya gitu kan yang buat ngambil produk itu pasti kena kulit kan ya itu bisa aja mengkontaminasi si produknya itu jujur selama aku pakai si power series selama kurang lebih 2 minggu gitu kalau nggak salah aku merasa bener-bener kulit aku tuh jauh lebih cerah jauh lebih apa ya lebih mulus terus nggak ada tuh yang namanya kerutan-kerutan di wajah emang sisi power series dari skalet ini tuh bener-bener juara sebenernya produk ini tuh baru aja launching akhir tahun kemarin tapi bener-bener udah kayak puh langsung booming langsung viral ya nggak heran sih karena emang sebagus itu buat harganya dia itu Rp75.000 untuk satu pieces ini 100ml ini 15ml kalau misalkan kalian muli kalian bisa belinya di official store nya skalet nanti aku kasih linknya di deskripsi box kalian cek aja oke jadi intinya mereka bagus mereka apa ya oh ya bagus sih aku sampai kehabisan kata-kata karena sebagus itu aku rekomendasiin buat kalian yang punya masalah kulit ya seperti kusam bekas jerawat yang memandau ataupun yang lainnya oke cukup sekian review kali ini semoga kalian suka dan semoga juga bermanfaat kalau misalkan kalian suka sama video ini jangan lupa like komen video apa lagi yang harus aku buat yang harus aku bahas dan jangan lupa share video ini ke shell media yang kalian punya sampai jumpa di next video bye bye